Ada sementara orang kecelik Ketika memilih agama Memilih beriman ke gereja mana Dengan harapan bahwa hidupnya akan sejahtera Celakannya ada pihak-pihak agama atau gereja Yang menjanjikan itu sebagai hasil beriman kepada Tuhan Dan tidak sedikit lagi Pihak yang beriman itu Menghitung Saya akan menjadi anggota agama atau gereja mana Dengan perhitungan-perhitungan duniawi Yang beriman ke gereja Yang beriman ke gereja Aku untuk kulit ke gereja Tidak ada gereja Yang katolik Tidak ada tarian Yang beriman ke gereja Yang beriman ke gereja Tentang teologi kemakmuran Teologi kesuksesan Jadi Agama Yang menawarkan bahwa Kalau kamu bergabung dengan kami Kamu pasti sejahtera Kahib hidupmu pasti sehat Sedulur oke Bisnisnya maju Rabakal bangkrut Rabakal diri lorok Dan seterusnya Alasannya sangat mulia Karena Kristus yang kita imani itu bukan Kristus yang tersalib Kristus telah mengalahkan maut Dan sudah mulia di surga Dan kita ini adalah anak-anak Allah loh Kristus adalah Raja loh Kita anak Raja loh Masa anak Raja bangkrut Masa anak Raja susah Masa anak Raja rekosoripe Pasti tidak Dan seterusnya Bla 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 Kemudian masih diteruskan dengan refleksi kemudian Kalau nyatanya anda sudah mengimani Tuhan Yesus Dan nyatanya Hidup anda masih sengsara Orang sukses Mesti ono popo Mesti kurang beriman Mesti kurang dungane Mesti tidak mohon pertobatan Ayo bertobat Nanti Allah memberkati Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ambil kata Gereja katolik mengimani Hal semacam itu Mesaaki Marang wong wong Sing keserah katulipe Nadian nuripi iman Tidak percaya Kasian Saudari-saudara kita Atau bahkan kita sendiri Yang juga hidup ini Ternyata penuh perjuangan Hidup ini tidak mudah Usaha ini jatuh bangun Pekerjaan kami tidak selalu beres Kami juga lelah Dan seringkali sakit Apakah Apakah karena itu Apakah itu semua Karena aku kurang beriman Kurang berdoa Kurang percaya pada Tuhan Ini bukan teka-teki yang sulit Saudari-saudara Karena menjadi jelas dan terang Bahwa Beriman kepada alam melalui Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang mengirimkan putranya sendiri Untuk menjadi manusia seperti kita Bukan manusia yang hidupnya enak-enak Tidak Allah yang kita imani adalah Allah yang sangat paham Tentang perjuangan Karena menjadi manusia Sangat paham dengan kesepian Sangat paham dan mengalami dunia kemanusiaan Sangat paham dengan konflik dan intrik sana-sini Sangat paham dengan kelemahan berdang butuh istirahat Sangat paham dengan sengsara dan kematian Dan mengalaminya Dan itu semua Adalah Iman kita kepada Allah Bukan sekedar yang lain dibuang Allah sudah bangkit Bukan dong Tetapi Allah yang sangat mencintai Menghargai Memahami Dan merengkuh Dan menemani Jatuh bangun Setiap perjuangan Hidup anda dan saya Amin Itu adalah iman kita Sudari-sudara Maka Mengimani Tuhan Dalam konteks Bahwa aku akan sejahtera Secara lahiriah Secara sosial Secara karir Usaha saya akan lancar Karena beriman pada Allah Omong kosong Demikian juga Ketika kita lalu mengatakan Nyatanya ke orang Berarti Aku kurang Rindu Berarti Aku Punya dosa Ini gak kurang ngerti Dosa Mesti aku Dosa Kurang maju Ini pun Omong kosong Karena Tuhan adalah kita Bukanlah Tuhan yang Jual beli dengan kita Bukan Tuhan yang Transaksional Kalau kamu menyembah aku Aku akan memperlakukan kamu baik Tetapi kalau kamu berdua dosa Sekarang ini juga aku akan menghukumu Usahamu akan susah Hidupmu akan susah Kamu akan berpenyakit Dan seterusnya Wah Ini bukan Bustyalah ini Surah Bidu Baru Orang Orang Dikaman Nungsan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Injil hari ini Menjawab Tentang teka-teki yang ringan tadi Gampang banget Jebule Derek Bustyalah Derek Bustyesus itu Tidak hubungan sebab akibat Tidak Tidak Kalau aku baik ala baik Tidak juga Bahwa Kalau aku mengimani Aku sejahtera Dan tidak akan pernah Bantur Dan sakit Dan susah Ketika seorang mengatakan Aku akan mengikut Engkau Yesus menjawab Serigara mempunyai liat Buru Mempunyai sarah Tetapi putra manusia Tidak mempunyai tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Lihat Langsung terjawab Bahwa mengikut Tuhan Tidak berarti leha-leha Mengikut Tuhan Berarti bekerja Bersama Tuhan Bekerja Untuk Tuhan Ngabdi Gustyalah Witerjemahkanlah Dalam praktek Yang konkrit sehari Tetapi Terakhir Saya ingin mengatakan Bahkan Ketika kita mengatakan Aku mantap Mengikut engkau Tuhan aku menjadi muridmu Aku beriman kepadamu Kemudian Tidak ada kesempatan Untuk Menunda-nunda Maka Pada dialog yang berikutnya Ikutlah aku Tuhan mengatakan Ikutlah aku Dan orang itu mengatakan Izinkan aku Kau pergi dahulu Menguburkan Bapakku Tetapi Yesus berkata Kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi Engkau Pergilah Dan beritakan kerajaan Allah Dimana-mana Jadi orang yang sangat Tidak Tidak Terus Total Tidak 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 Pembiasaan untuk anak-anak kita Memang semua orang Memahami bahwa kita itu Minoritas di tengah mayoritas Yang begitu minor Kita sendiri Dan kalau anda pendor Setiap kali Dalam mekanisti maupun dalam perjumpaan Betapa Anak-anak kita itu Rentan Untuk mengimani Tuhan Dalam gereja Perhatian loh Romo Saya tadi Sudah menerima itu Roti yang bundar-bundar itu Romo Kelas ini Romo Kelas ini Romo Oh itu Komuni Komuni, baiknya Roti bundar-bundar Umpamane Ya kan Atau juga Aku Tiap Rebu lagi Tiap Jebat lagi itu Ikut kumpulan Kumpulan-kumpulan itu Romo Nimbun gedung kecil itu Dekat kecamatan Kumpulan Nisa Ya 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 Nisa Ya ibu nekili Cerita ni opo Dan itu terjadi Sudari-sudara Terjadi Dan bahwa kemudian Kita kaget dengan Anak-anak kita Dengan Sudara-sudara kita Yang semakin jauh Dari iman Itu juga terjadi Mengandalkan siapa Kalau tidak Keluarga Nah Ini Ini PR yang sangat real Dan relevan Untuk Gereja kita Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton